Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Azma channel 87 Tutorial perbaikan peralatan rumah tangga Dan berbagi ide-ide kreatif dari barang-barang bekas Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe Saya akan semoga teman-teman semua Selalu berkesehatan, saya Jasmani, saya Turhani Selalu diberi keselamatan selama dunia Dan juga selalu diberi rezeki Yang hal-barakah serta bermanfaat Amin Allahumma amin Untuk kali ini saya kedatangan pasien Majikom merek Miyako Ini kata pemiliknya Kendalanya buat masak tidak bisa matang Alias belum matang sudah pindah ke warren Jadi nasinya keras Tidak bisa empuk Seperti itu Kita coba colokan listrik Apakah lampi di kator ini nyala dengan normal Ini menyala ya Untuk match warm Cooknya juga Untuk cooknya juga nyala Warmnya juga nyala Kita coba untuk dalamnya Kondisinya untuk otomatis tengahnya Otomatis magnetnya seperti ini Seperti itu kotoran Ya saya curigai otomatis magnetnya ya Karena apa? Karena biasanya kalau nasi belum matang Sudah ngeplek itu Ya Bisa dipastikan ini yang bermasalah Ya coba kita hubungkan bagian belakang Ini juga sangat-sangat kotor Untuk kelihatannya Jika dicongkel seperti ini Cari telah yang kira-kira bisa untuk Mencongkelnya Oh mohon maaf Ini masih ada baut lagi Tidak sama ya Untuk setiap majikom itu Kadang itu ada bautnya Di sini semua Kadang di samping Untuk dipeluhi ini Kadang tidak ada Tidak sama Tidak terlepas Untuk dalamnya kotor banget Wah Tidaknya banyak banget teman-teman Luar biasa Ini Dalamnya kotor banget Banyak sih Tidak-tidak yang mati Ada berapa ini Ini sebenarnya masih baru Sudah lama Hampir sepuluh Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Sepuluh lebih Ini juga berpengaruh pada Nasi ya Kadang itu nasinya Belajah matang itu Baunya tidak enak Ya Karena Mungkin karena Cac yang mati Itu kemudian Mengeluarkan bau Tidak sepat Dan itu bisa Masuk ke Nasinya Kotornya bukan Mail Kotor banget Ini Biasanya Cicak Cicak bisa masuk Kedalam Sini ya Pada ini Bawah Tidak ada lubang Itu Biasanya Pada posisi Tidak ada Nasihatnya Tidak dipakai Ya Tidak ditutup Biar Kondisinya Tutup Ini terbuka Ya Sehingga Cicak bisa masuk Kedalam Tapi kalau Ditutup Meskipun Tidak ada Isinya Tidak dipakai Obat masa Ditutup Juga aman Cicak juga Tidak masuk Ini saya masih Berusikan Cicak-cicak yang mati Ya teman-teman Karena Kotor banget Ini Biar Tidak terlalu Ya Tidak terlalu Parah Ya Ya Langsung Ini diganti Ini saja Karena kelihatan Ini juga Masih normal Yang lain normal Ini juga Tidak serut Tidak ada Masalah Ya bisa Langsung Dipastikan Otomatis Manat Yang bermasalah Langsung Dikanti saja Ya Mudah-mudahan Saya punya Stoknya Alhamdulillah 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 Ini sama Teman-teman Ini yang lama Ini yang baru Ya Karena mungkin Ini sudah Sudah lemah Sudah tidak normal Ya ini Ganti yang baru Kalau Kalau yang Seperti ini Melepas Cukup Mudah Pemasangannya Cukup Mudah Beda Dengan Yang KG3 Ini kan KG2 Ini tinggal Dimasukkan Dari bawah Dimasukkan Posisi Seperti ini Masuk Kesini Kalau ini Sudah Terlihat Ini Sudah Nongol Ini tinggal Ditarik Dimasukkan Kesini Ya Tinggal Diputer Sudah 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 Dimasukkan Nah Seperti ini Ini tinggal Agak Ditarik Kesini Ya Yang Ini juga Jangan 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 Ini Cukup Cukup Mudah Ya Mungkin Keluhannya Cuman Itu Saja Dan Jangan Lupa Pula Ini Teman Teman Untuk Bagian Tuasnya Ini Juga Dikasih Oli Biar Licin Kadangkala Kalau Ini Seret Nasinya Sudah Matang Tidak Bisa Pindah Ke Warup Juga Nasinya Jadi Kosong Karena Elemen Penanak Menyara Terus Nah Seperti ini Agar Licin Ya Coba Kita Cek Untuk Bagian Penghangat Apakah Ada Penghangat Yang Bermasalah Untuk Elemen Samping Dan Elemen Tutup Kita Jolokkan Lebih Dahulu Ya Bisa Kita Tunggu Mungkin Satu Sampai Dua Menitan Itu Kalau Normal Sudah Pasti Terasa Hangat Alhamdulillah Untuk Elemen Penghangat Atas Dan Bawah Masih Normal Masih Panas Jadi Permasalahan Cuman Ini Nasi Sudah Ya Nasi Belum Matang Jadi Permasalahannya Kendalanya Cuman Ya Buat Masak Itu Nasinya Tidak Bisa Empuk Alias Masih Keras Ya Masih Seperti Beras Tapi Sudah Bindah Ke Warm Ya Ya Saya Pastikan Otomatis Ini Yang Bermasalah Yang Mungkin Karena Ini Sudah Lama Sudah Lemah Ya Mau Ya Ini Diganti Otomatis Manetnya Ya Mungkin Karena Mungkin Belum Mata Sudah Bindah Ke Warm Sehingga Elemen Untuk Penang Sudah Mati Sehingga Untuk Nasinya Tidak Bisa Empuk Tidak Bisa Matang Betul Untuk Menutupnya Ini Harus Dipas Ya Disesuaikan Ini Untuk Tempat Baut 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 Pasang Baut 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 Jangan dari azma channel 87 mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa dukung terus azma channel 87 dengan cara like share, komen, dan subscribe sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan silahkan teman-teman tunggu video-video terbaru dari azma channel